Hai guys, selamat datang kembali ke RELCES. Apa kabar Sobat Pencita Catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Pastinya saya selalu mendoakan. Amin ya robbalan, amin. Ya teman-teman, video World Rapid Chess Championship atau kejuaraan dunia catur cepat yang diadakan di Warsawa, Polandia sudah menemukan juaranya. Ya, juara bertahan Magnus Carson di kalahkan oleh juara dunia baru pecatur muda berusia 17 tahun dari Uzbekistan, Abdus Satorov Nodirbek menjadi pecatur yang berpredikat juara dunia catur cepat termuda sepanjang masa. Dan ini merupakan partai kunci ya di mana Abdus Satorov bisa mengalahkan sang juara bertahan Magnus Carson. Di babak ke-10 memegang buah putih Abdus Satorov dan Magnus Carson memegang buah hitam. Ya, Abdus Satorov membuka dengan C2-C4 yang merupakan English opening Magnus menjawab kuda F6, kuda C3, dan E7-E5. Kemudian kuda F3, kuda C6, dan E2-E4. Ya, teman-teman, ini merupakan skema dalam English opening variasi apa? Ini merupakan variasi 4 kuda atau Nimzowicz variation. Dan selanjutnya, Magnus menjawab gajah B4, Abdus Satorov D3, jaga pion E4, D6, A3, gajah C5, dorong B2-B4, gajah B6, dan kuda A4. Ya, Abdus Satorov tahu bahwa gajah gelap milik Magnus mengancam ke petak F2. Kemudian gajah G4 dimainkan oleh Magnus, kuda makan gajah, pion A makan B6, kemudian gajah B2, dan gajah F3. Menteri F3, dan kuda D7. Ya, kenapa Magnus memilih untuk memiliki sepasang kuda melawan sepasang gajah yang dimiliki Abdus Satorov? Ya, karena permainan English opening yang kalian lihat ini adalah permainan yang semi-close atau sedikit tertutup. Jadi, menguntungkan menurut Magnus apabila dia memainkan 2 kuda. Kemudian G2-G3 Abdus Satorov, Menteri F6 diadukan, Menteri D1 menolak untuk bermain langsung ke endgame. Kuda F8 dimainkan Magnus, gajah G2, kuda N6, rokade, dan G7-G5. Memperkuat dan mencegah putih untuk memainkan F2-M4. Kemudian gajah H3 dimainkan, H5, dan gajah makan kuda, menteri makan gajah, dan B5, kuda B8, dan F2-F4. Ya, kenapa Abdus Satorov mengorbankan gajah Vian Keto-nya, yang menurut kalian ya, pasti gajahnya lebih bagus. Kenapa ditukar sama kuda? Ya, karena Abdus Satorov tidak ingin Magnus memiliki 2 kuda yang sangat berbahaya dalam permainan semi-close ini. Kemudian melanjutkan pion G makan F4, G makan F4, kuda D7, raja geser menghindari skak, menteri G4, dan menteri F3. Kenapa tidak mau makan menteri kali G4? Karena H kali G4 menguntungkan untuk hitam membuka jalur H, mengaktifkan ancaman benteng di petak H8. Apabila benteng G1, maka akan dijaga benteng H4, hitam akan melanjutkan raja E7, benteng A akan manuver ke petak H8, mengincar pion di H2. Ya, jelas tidak mau. Abdus Satorov cerdik, menteri F3. F7, F6, menteri E3, rokade, dan F5 dimainkan. Menghentikan semua kemungkinan serangan dari Magnus, kemudian H4, benteng G1, menteri H5, memplot benteng G6, benteng DG8, tahan benteng AG1. Makan, makan oleh pion F, benteng G8, dorong pion G7, menteri H7, dan menteri H3. Ya, tukar pion G7 dengan pion H4. Kemudian, makan, makan lagi, benteng G7, menteri G7, dan menteri H4. Ya, teman-teman, lihatlah pada 32 langkah ini, pemain putih memiliki kelemahan pion-pion ini ya teman-teman. Dimana pionnya tidak satu warna dengan gajah yang dimiliki oleh Abdus Satorov. Dan lihatlah ancaman berbahaya dari kuda C5, dan apabila menterinya tertukar, pasti akan sangat bahaya ya, apabila terjadi pertukaran menteri. Kuda C5, dan gajah C1. Pionnya diberikan gratis, tapi ada ancaman skak, menteri H3, dan kudanya akan terperangkap. Atau, potion pawn ya. Kemudian C7, C6, makan, makan, dan menteri H3 skak, Raja B7, menteri F3, menteri H7, gajah D2, Raja A6. Ya, endgame, menteri gajah melawan menteri kuda. Raja G2, menteri G7, Raja F1. Tapi lihatlah, Abdus Satorov memiliki kelebihan, teman-teman. Apa sih kelebihannya? Pion H ini, jadi andalan untuk Abdus Satorov. Menteri H7, dorong H3. D5, menteri F5. Ya, tidak mau makan D5, karena ada ancaman, menteri makan D3 ini. Ya, menteri F5, dan menolak. Apabila memakan menteri makan F5, maka pion ini akan mendapatkan jalan tol ya, dia akan maju terus. Kemudian pion C makan D5, C makan D5, E makan D5, menteri D5, Raja E2. Kemudian Raja B5, gajah E3, menteri G2. Sebenarnya ini lebih mengarah kepada remis ya, teman-teman. Tapi, Magnus Carson terus memaksakan untuk mengunci kemenangan dari Abdus Satorov ini. Ya, Abdus Satorov juga tampil cukup ulet dan terampil menahan serangan dari Magnus. Praktis, tidak ada pionnya yang jatuh ya. Gajah F2, Raja A4, dorong pion H4, diberikan gratis pion A3-nya, dorong pion E4, makan-makan, dan menteri F3. Ya, dia tahu bahwa Abdus Satorov memiliki kekuatan di pion H-nya ini. Kemudian, menteri G6, dorong lagi, pion H5, menteri E8, gajah E3. Ya, kemudian dorong pion H6, menteri E5, raja F1, menteri D5, dengan tujuan kuda D2, skakster, raja G2. Menteri G8, raja H3, kuda G5, dimainkan di sini. Kemudian, makan-makan, dan menteri C6, skak, raja makan A3, menteri C3, raja A4, menteri C4, raja A5, menteri C3. Dan, disinilah langkah berbeda dimainkan oleh Abdus Satorov dengan apa? Dengan menteri G7, yang memastikan bahwa dia ingin mengambil kemenangan dengan mendorongkan dua langkah pionnya yang akan promosi ini. Kemudian, menteri E3, skak, raja H4, pion F4 maju, dan ini merupakan kesalahan dari Magnus ya. Karena dia tidak lagi memberikan skak dan membuat Abdus Satorov punya kesempatan dengan memberikan skak menteri D7, B5, kemudian pionnya dorong. Ya, menteri E5 sebuah kesalahan dan sebenarnya ada langkah lain yang lebih bagus ya menurut evaluasi dari Stockfish, teman-teman. Disini, lihatlah bahwa wow, unggul Magnus ya. Dan sayangnya disini Magnus menjalankan menteri E5. Menteri E5 kemudian putih Raja G4 kemudian F3 dan dimakan. Satu persatu pion Magnus jatuh menteri H4 Raja D5 menteri H5 Raja C6 dan Raja Putih berusaha untuk ngumpet hingga akhirnya tidak terjadi lagi skak teman-teman dan pionnya satu lagi promosi satu langkah lagi akan promosi ya dan disinilah bencana itu terjadi selesai karena menterinya teradu teman-teman wow ya inilah yang terjadi dan akhirnya menyerah ya Magnus Magnus dan ya inilah kesalahan yang dilakukan oleh Magnus Carson karena banyak prediksi yang bilang sebenarnya catur ini yang dimainkan antara Abdul Satorov dengan Magnus Carson seharusnya berujung pada remis ya hanya Magnus Carson memaksakan ini sehingga dia slip calculation dan akhirnya kalah dan pastinya Magnus Carson menyesal sekali karena setelah kekalahan ini Abdul Satorov praktis memimpin klasemen dia mengambil alih klasemen dari Magnus Carson yang pada saat itu memimpin setengah poin dan kemudian Abdul Satorov menempati peringkat pertama dan ditempati peringkat kedua oleh Ian Nepomniachi dan mereka lanjut ke babak tiebreak dan akhirnya Abdul Satorov keluar sebagai juara dunia dengan menang tiebreak satu setengah setengah setelah bermain dua kali catur kilat melawan Ian Nepomniachi dan ya tidak menyenangkan juga untuk Magnus Carson dan Fabiano Caruana karena sebenarnya sampai selesainya 13 babak mereka memiliki poin yang sama hanya peraturannya dikatakan oleh Magnus Carson cukup idiot dan pemain catur lain seperti Hikaru Nakamura juga menggelikan menurut dia ketika dahulu ya kejuaraan dunia catur cepat ini dimainkan 15 babak kemudian tahun ini jadi 13 babak kemudian menentukan pemenangnya melalui tiebreak hanya dua orang dua peringkat teratas padahal yang poin sama itu dengan mengumpulkan 9,5 poin dari 13 babak itu ada Abdul Satorov kemudian tempat kedua Ian Nepomniachi tempat ketiga ada Magnus Carson dan tempat keempat ada Fabiano Caruana tapi yang dipilih oleh FIDE hanya dua peringkat teratas itu cukup menggelikan dan Magnus bilang sangat-sangat idiot tapi itu sudah terjadi dan apapun itu kita berikan applause untuk Abdul Satorov karena dia menjadi pemain catur termuda yang menjadi juara dunia catur cepat dan dari Asia dari Uzbekistan selamat buat Abdul Satorov dan ya di luar prediksi dari pecita catur pastinya yang mendukung Ali Reza Hikaru Nakamura Daniel Dubov dan ternyata muncul pemain yang cukup menakjubkan 17 tahun Abdul Satorov Nodirbek yang kemarin juga juara Sunway Sitges nah teman-teman itulah yang terjadi dan besok nanti malam ya jam 21.00 kita akan nonton lanjutan ya apakah Magnus Carson akan main di World Blitz yang pasti di World Blitz ini dia akan on fire ya dia akan mengambil dia akan mempertahankan gelar juara dunianya dan apakah bisa atau akan terjadi lagi juara dunia baru jangan lupa saksikan jam 20 jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat dan jangan lupa beli nih kalau kalian tadi salah fokus sama kaos yang dipakai oleh RL Chess ini merchandise pertama volume pertama sangat limited yang tulisannya ini dari Anatoli Karpov kalau kalian mau beli DM Instagramnya Rurep 26 atau kalian tinggal WA nomor WhatsApp yang ada di kolom komentar oke teman-teman satu lagi kontroversi terjadi ya dukung terus RL Chess dan dukung terus percaturan Indonesia catur yes Indonesia jaya bosku selamat menikmati selamat menikmati